Politisi Partai Demokrat Herzaki Mahendra ikut mengomentari terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Herzaki menuturkan, jangan jadikan rakyat seperti orang asing di negeri sendiri, terutama warga yang berada di sekitar lokasi pembangunan proyek di Rempang. Dikutip dari tribunews.com, Herzaki menilai, pemerintah harus ingat bahwa pihak yang mendapatkan manfaat pertama dari adanya investasi adalah masyarakat. Ia pun menegaskan, jangan sampai warga menjadi terusir dari wilayahnya. Lebih lanjut, Herzaki juga menyinggung soal para warga Rempang yang tidak memiliki sertifikat lahan. Padahal ada 16 kampung tua suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat yang sudah mendiami Pulau Rempang sejak 1834. Sehingga ia menilai seharusnya pemerintah membantu warga tersebut. Di akhir, Herzaki mengatakan bangsa Melayu sangat mudah diajak bicara, namun tak akan diam jika ditekan. Sehingga ia pun berharap pemerintah segera menyelesaikan konflik terkait Rempang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.